Kemudian, di sini disebutkan tentang anjing yang bersama mereka. Anjing mereka tetap berada di pintu goa, di muka hidupan pintu goa, dalam kondisi membentangkan kedua lengannya. Nah ini jemaah azadun wa'iyyatuh, kemarin kita sebutkan faedah dari ini, bahwa hewan saja, padahal ini adalah hewan yang hina, hewan yang anjing ya, tapi ketika dia bersama orang-orang yang salih, mendapatkan bagian dari karawah orang-orang salih tersebut. Apa itu karawah? Kejadian luar biasa. Tidak seperti umumnya manusia, dia ternyata ditidur bisa selama itu, 309 tahun. Nah si anjing ini kecipratan karawah. Apa bentuk kecipratannya? Ya diantaranya Allah muliakan dia. Bukti pemulihan yang abad disebutkan dalam Al-Qur'an, bukan lama sekali, bahkan sampai 4 kali penyebutannya dalam Al-Qur'an. Nah ini penyebutan anjing, sebuahnya 4 kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa ta'idah berteman dengan rara salih. Begitu juga kecipratan karawahnya, si anjing ini pun dalam kondisi hidup dengan umur yang panjang. Karena ketika para pemuda sahabat kakir terbangun dari tidurnya, mereka lihat anjing ini juga masih seperti sebelum dia tidur. Masih ada di depan pintu kua itu dalam keadaan membentangkan kedua tangannya. Nah, masih kondisi normal. Kalau anjingnya sudah mati apalagi dalam waktu yang ratusan tahun seperti itu, sudah menjadi tulang melulang, pasti asabat kakir akan merasa kakin. Kok anjing kita seperti ini kondisinya. Apakah karena dimakan binatang buas yang lainnya, kalau dimakan jadi jambing-jambing. Atau karena tidurnya lama banget. Ternyata tidak ada kepikiran ke situ. Kenapa? Karena mereka dapati kondisi anjingnya pun masih normal. Ini menunjukkan bahwa anjing pun mendapatkan manfaat karena pertemanannya dengan orang-orang sayang. Apakah anjing liar? Bukan. Ada berpendapat itu anjing. Para pemuda tersebut ada berpendapat anjing yang biasa dipakai untuk berburu. Ada berpendapat untuk anjing yang dipakai untuk menjaga apa pertanian mereka yang kebetulan ikut bersama mereka. Begitu ya. Nah jangan sampai ayat ini dijadikan dari boleh memelihara anjing dan untuk jaga rumah. Buktinya anjing itu jaga di depan pintu dua sahabat merasa nyaman dengan adanya anjing tersebut. Nah ini tidak betul ya. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang orang yang memelihara anjing itu akan dikurangi mahalanya setiap hari sebesar satu kerak. Ya. Kecuali kalau fungsi memelihara anjingnya dibenarkan saya. Apa itu yang dibenarkan? Kalau fungsinya untuk menjaga hewan ternak atau menjaga kebun. Ya. Atau juga untuk berburu ini saja tiga. Sebenarnya ada hadis dari Sufyan Ibn Abid Zuhair Ya. Rajul Amin Ajdi Sheno'ah Di seorang dari Kabilah Ajdi Sheno'ah dan dia terus ke sahabat Nabi. Dia berkata Samitu Rasulullah S.A.W. Ya. Aku mendengar Nabi S.A.W. bersabda Maniqtana kalban la yugni'an mauzer'an wala dur'an naqasah kulla yawmin min amalihi kiraktu. Ini dia dengar Nabi S.A.W. bilang begitu. Kata Nabi S.A.W. S.A.W. pada siapa yang memiliki ajing bukan untuk tiga tubuh bukan juga untuk tiga ternak ya. Maka akan berkulang pahalanya dia setiap hari sebesar satu kirak. Ya. Sudah susah-susah nampak pahala ini malah berkulang. Satu kirak. Kira di Tuhan ukuran yang menunjukkan besar. Sama seperti ketika Nabi S.A.W. menjelaskan tentang keutama salah jenazah. Ya. Satu kirak. Kalau sampai mengiriki ke pemakaman dua kirak. Nah. Terus ditanya apa itu kirak? Maka dikatakan seperti gunung yang besar. Nah. Ini menunjukkan kerugian bagi orang-orang yang melihara anjing selain untuk menjaga tebun menjaga ternak dan juga selain untuk berkurang mahalanya setiap hari sebesar satu kirak. Ya. ini menjaga ini selamat menikmati